Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Jama'ah oh jama'ah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Allahumma salli ala syaidina muhammad Wa ala ali syaidina muhammad Alhamdulillah jama'ah kita ketemu lagi di Islam itu indah Dan seperti biasa pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai jama'ah Kita akan belajar banyak pagi hari ini Kita akan belajar mengenai wah ini bahasannya ini untuk orang yang sudah menikah ya Atau yang sudah berumah tangga Ini bahasannya karena kenapa ya agak dewasa gitu Ngomongin masalah nafkah batin Penting harus kita bahas ya karena banyak banget nafkah batin ya Requestan tema siapa sih request? Ya saya juga bingung karena saking pentingnya katanya ini harus dibahas banget Sebelah kanan aneh deh Kayaknya pertanyaan jama'ah deh kayaknya Tapi ini menjadi kebutuhan penting bagi setiap orang Penting harus dibahas Makanya katanya ada ilmunya jama'ah Katakan soalnya seharusnya bisa menjadi pahala ya bagi pasangan gitu yang melakukan nafkah batin Tapi kenyataannya nafkah batin ada juga yang diabaikan Udah deh biar gak jadi konflik Kita bahas pagi hari ini tema kita adalah nafkah batin kepada istri harus penuh cinta Masya Allah Kita melakukan segala sesuatu kan memang harus penuh cinta ya Apalagi nafkah batin Biar kita tidak melakukannya itu dengan tidak terpuji gitu ya Harus penuh cinta seperti tayangan ini nih Masa nih? Butuh nafkah batin suami seorang istri bertindak tidak terpuji Kita lihat tayangannya jama'ah Silahkan Dilansir Tribunews.com Sejak pandemi COVID-19 pelaku diinformasikan lama tidak berjumpa dengan sang suami Diinformasikan sang suami lebih memilih untuk tinggal bersama istri pertama yang berada di Lombok Dorongan hasrat yang menggebu-gebu membuat NHJ buta mata dan melakukan perbuatan tak senono itu kepada anak kandungnya Semoga kita semua terlindung dari syahwat yang buruk ya jama'ah Memang kita harus adil sama istri kita dalam hal apapun istri juga harus dihormatin Nah berhubungan tema kita pagi hari ini adalah nafkah batin Aku yakin banyak jama'ah yang ada di ruas sudah nungguin dan pengen tahu apa sih yang bakalan dibahas pagi hari ini Langsung aja deh yang pertama nih hukumnya dalam Islam Jika seorang suami yang mampu atau sehat tapi maaf nih tidak memenuhi nafkah batin Aku mau nanya sama Habib Usman berdosa besar apa enggak nih Bib Karena kan kadang wanita juga merasa butuh keadilan gitu ya Bib Betul ini menarik Menarik sekali ya Bib Mohon penjelasannya Habib Usman Afwan Masani, Afwan Bunda, Afwan Ustaz Syam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallallahu alaihi wasallam wa sahabih wa zuwajih wa udhuryatih wa albaitih wa ansari wa sahari mabadu Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita ni'mat iman, ni'mat sihat walafiyah Yang Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menyaksikan Islam itu indah Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita Dan insya Allah bisa diamalkan untuk istri kita, suami kita, anak-anak kita, keluarga kita Dan kita mendapatkan keberkahan dan rizonya Allah subhanahu wa ta'ala amin Ya Allah ya rabbal alamin Apabila seorang laki-laki tanpa uzur dan tidak mau menapkahi batin terhadap siapa? Terhadap istrinya, maka dia adalah perilaku zalim Dan laki-laki tersebut berdoa, berdosa Wa rajulu ra'in ala ahli betihi wa huwa mas'ulun anhum Jelas bahwasannya seorang suami di dalam keluarganya dia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya Atas apa? Atas kepemimpinannya Kita harus memahami, disini memang betul suami tidak dilanat Suami tidak dilanat oleh malaikat ketika tidak memberikan nafkabah batin Dan para wanita mempunyai hak, ingat wanita mempunyai hak yang seimbang, yang sama Jadi perempuan itu punya haknya, yang dimana kewajiban bagi seorang suami Untuk apa? Untuk memenuhi daripada kebutuhannya Dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik Inna li rabbika alaika haqgan, wali napsika alaika haqgan, wali ahlika alaika haqgan Bahwasannya engkau memiliki kewajiban terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap Tuhanmu Salat, ibadah dan lain sebagainya Dan engkau juga memiliki kewajiban terhadap dirimu Yaitu makan, minum dan lain sebagainya Istirahat, tidur Dan engkau juga mempunyai kewajiban Untuk apa? Untuk melayani keluarga mu Dan kamu harus paham Berbuat baiklah kamu terhadap istrimu Cinta dan kasih sayang Senangilah dia Senangilah dia Sayangilah dia Cintailah dia Karena nafkah batinmu adalah sodakoh bagimu Jadi kalau kita nafkah batin itu sodakoh Mau rizki banyak, ayo kasih nafkah batin Mau rizki berkah, kasih nafkah batin Mau kebahagiaan dalam rumah tangganya, kasih nafkah batin Oleh karena itu, nafkah batin penting dilakukan oleh siapa? Setiap pasangan suami dan istri Dan yang belum punya nafkah batin Berharap kepada Allah, biar besok bisa dapat nafkah batin Dan juga mendapatkan keberkahan Yakni mendapatkan pasangan yang soleh, soleha Amin ya rabbal Alamin Baik jamaah, pentingnya nafkah batin Karena adalah menjadi sodakoh juga ya Terhadap istri kita kelak Masya Allah Terima kasih Abib Usman untuk penjelasannya Terima kasih